Buya Yahya menjawab Baik kemudian pertanyaan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Buya dan keluarga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Buya saya mempunyai tiga anak perempuan Dan sekarang sedang sekolah negeri Saya kepingin anak saya bisa belajar agama Tapi terkendala dana Dan kalau mau memilih sekolah yang bermadhab syafi'i Bagaimana cara mengetahuinya Buya? Mohon petunjuknya Kalau tidak punya dana banyak sekolah yang gratis Asalkan benar tidak mampu mau belajar sekolah Mondok maksudnya Mondok banyak Nah di komunikasi dengan sini kita arahkan Yang tidak punya duit ingin mondok di mana Yang tidak banyak Tidak pakai yang bayar banyak Sekarang hamba Allah banyak Tapi ingat akidahnya yang benar Dalam madhab syafi'i ya jelas dong Di dalamnya ada tradisi membaca kunut Itu madhab syafi'i Kemudian ada ciri-ciri kemasyarakatan Bukan ciri-ciri dalam urusan keakidahannya Ciri-ciri kemasyarakatan amaliyah-amaliyahnya Masyarakat di Indonesia yang biasa dengan madhab imam syafi'i Amaliyahnya dan akidahnya akidah asyari Amaliyahnya bisa terlihat Biasa dihadirkan maulid nabi di dalamnya Ini adalah ciri Biarpun mungkin ada pondok tidak sempat mengadakan maulid nabi Tapi akidahnya asyari mungkin ada Tapi kalau sudah ada pengingkaran-pengingkaran kepada semacam maulid nabi Ini adalah aneh Berarti akan menyalahkan menganggap rendah semuanya pesantren yang ada Yang banyak di nusantara ini Itu aneh Berarti dia bahaya sekali tidak mengerti masalah-masalah semacam itu Kalau menurut kita bukan khilaf Maulid nabi kok khilaf Mungkin bagi mereka Menganggap khilaf Kalau menganggap khilaf ya jangan mencaci dan mengolok deh Kalau anda menganggap khilaf Tapi ini bukan khilaf diperkenankan maulid nabi mengakungkannya Misalnya contoh Tentunya fikir-fikirnya ya selama ini Dengan ciri yang sangat jelas Misalnya menyentuh perempuan batal wudhu Ini fikirnya Itu matahab syafi'i Biarpun yang tidak batal wudhu Bukan berarti sesat Karena matahab hanafi gak batal wudhu Nah mungkin paling enak Kalau anda ingin mencari Ustadz Atau sekolah Anda bisa bertanya kepada guru Yang bisa dipercaya di kampung anda Antara anda bisa langsung deh ke sini Anda bisa datang Nanti bisa dilacak Anda bisa lapor ke ustadz Ya ustadz saya pegang nyoklakan asma Ini akan dilacak sama ustadznya Yang benar ya begitu Tanya kepada orang yang hidup Orang yang mengerti Bukan browsing kepada mbah gogel Mentang-mentang orang kaya Ini latahnya orang kaya Kalau cari pondok adalah dari gogel Bangunannya bagus Ini ngeliat programnya Kalau program kan seperti orang jualan jamu Wah bagus Wah cocok saya cocok Sampai disana akidahnya sesat Bagaimana ketika ada seorang Yang sangat katanya mencintai kami Mendukung kami Waktu kami datang itu meluk dan nangisi Akhirnya setelah itu saya Di tempatnya Kemudian lama Sampai besok paginya Tanya anaknya Anakmu sekolah di mana Anak saya sekolah di mana Astagfirullah Bagaimana anakmu sekolah Akan jadi musuhku nanti Sekolahnya salah Ini banyak Ini kenapa dia kaya Jadi browsingnya dari internet Atau grup orang-orang kaya Nah ini sekolah keurusan kaya Kaya Berapa bulan seminggu Berapa rib Berapa juta sebulan Empat juta lima ratus sebulan Maksudnya berapa Seratus juta lebih Mau dibawa kemana Ke neraka Akidah sesat Keluarkan sekolah Sudah terlanjur bayar Lebih baik hilang duit Daripada hilang anak Cuma masih gak bisa Tetap hilang anak Hilang duit Milih Hilangnya Gak ditarik Salah Hati-hati Nyukulahkan anakku Asal saja Oh zaman sekarang Akidah-akidah sesat Banyak buat sekolah-sekolah Gede-gede Mahal Keren Dan sebagainya Wah Dengan Dengan macam-macam Hati-hati Kita harus tegas Malam ini sekolah Mungkin saya tidak bisa Menyebut satu-satu Teramat banyak ya Macam-macam sekolah Di setiap sekolah Insya Allah di setiap kota Ada sekolah yang benar Akidah Setiap Setiap kota di Indonesia ini Ada akidah yang benar Insya Allah Banyak akidah benar Tapi biasanya sudah kemasukan Ada satu dua sekolah Yang sesat Hati-hati Masih banyak yang benar Anda masuk yang sesat Namanya Anda nasib buruk Ya kan Sudah ada akidah yang benar Kalau sesat Berarti Anda ini memang orang yang Nasibnya buruk Kalau ternyata Anak Anda sudah terlanjur Masuk dengan bayar mahal Mending hilang duit Daripada hilang anak Keluarkan dari tempat tersebut Waktu itu ada orang datang Kepada kami Cerita Buya anak saya sekolah di sini Anda cerita Atau minta petunjuk Minta petunjuk Keluarkan sekarang Karena sekolah itu hati-hati Jangan Yang penting Nantikan bisa Menyeleksi Menyeleksi Awal kesombongan Kesombongan awal kehancuran Sombong Oh anakmu masih bodoh Belum bisa apa-apa Kok menyeleksi Menyeleksi milah-milah Kemakan Hati-hati Ini pertanyaan Bangku senang Saya kayak gini Ini karena apa Ini zaman anak Banyak salah Bapaknya benar Anaknya musuhan dengan bapaknya Sudah terlanjur salah Barunya Anak saya musuhan dengan saya Terus setiap hadis saya dikatakan Sesat salah Bidah Bikini-bikini Yang salah siapa bu Ada saya Kamu yang salah Ih wah anak disalah saya Kamu yang menyeleksi Anak salah kok Makanya urusan pendidikan Saya agak tekes dalam hal ini Karena banyak dari keluarga baik-baik Rusak anaknya Bahkan ada sebuah keluarga 6 keluarga baik-baik Satu 6 6 ini akrab Semuanya Satu suara Semua punya anak-anak Jadi 5 Satu dari 6 keluarga ini Satu Nyekeluarkan anak Di tempat yang salah Anaknya pengaruhi ibunya Ibunya langsung bermusuhan Dengan yang lainnya Ngajak perang Nyaci maki Olo-oloan Gara-gara salah Memilih sekolah Jangan main-main ya Kalau sudah ada Manturosa Sekolah kok mengajak Mencaci maki Ngolok-ngolok Bukan Itu bukan akidah Akidah harus akidah Madhab syafi'i Pada dasarnya Mungkin bisa menambah Nanti madhab khanafi Hambali maliki Oke Tapi kalau di masyarakat Indonesia Hendaknya bermadhab syafi'i Mungkin anak anda Sudah mampu Pinter masuk Kuluh sekolah di luar negeri Apalagi di luar negeri Dapat biasanya Semaka Beli anda nanti Kalau kita Anak-anak santri Mahal Tidak akan kita setuju Kecuali akidahnya benar Tarbiahnya benar Tidak boleh anak berangkat ke sana Kenapa Amanat Din amanah Abana Din itu amanat Amanat di pundak kita Dari siapa Engkau ngambil ilmu agama itu Dari siapa Jangan asal Orang Wah dia hafalan Kur'annya ajib Bacaannya bagus Bagus Kayak apapun Kalau akidahnya sesat Tidak benar Tetap Hati-hati Masa memilih sekolah ini Harus waspada Itu ada yang orang Yang kami ceritakan Sedih Tidak bisa Melinggalkan Anaknya sudah terlanjur Nyaman disitu Karena disitu Di program Seperti program Anak-anak sombong Karena sudah Bayarnya mahal Sekolahnya ini Nanti rekreasinya kemana Sesaat-sesaat umrah Atau wasp Kemudian pergi Akin sombong disitu Ditarik Tidak bisa Anaknya Bapaknya berkata Kenapa tidak kau tarik Tidak bisa Kalau ditarik Tidak mau modok lagi Terus Akan terus Kau curumuskan begitu Anakmu Orang tua punya power Punya kekuatan Anaknya mau sesat Jadi pendidikan agama Yang sesat Jauh lebih bahaya Daripada pendidikan umum Yang tidak diajarkan Kesesatan Umum tidak diajarkan Kesesatan Yang penting Suarinya ngaji Jauh lebih bagus Sebab akidah Yang kalau sesat Rusak Nggak bisa diselamatkan lagi Wallah alam biswa Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati